Seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan cerita-cerita berdasarkan kisah nyata yang tersebar di seluruh internet. Episode kali ini bakalan seru banget karena banyak kejadian misterius dan mengerikan yang terjadi yang bakalan ngebuat kepala lo tuh geleng-geleng dan berpikiran, kok bisa ya? Tapi sebelum kita masuk ke dalam video ini, Hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, lalu juga nyala ini notifikasinya. Dan setelah itu, sebarkan video ini ke teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Oleh siap, langsung aja kita mulai untuk malam Jumat kali ini. Lebih dari 60 tahun lalu, tepatnya pada Januari tahun 1968, ada seorang single mom yang cantik dan juga mandiri yang bernama Sandra Jackson. Saat itu, Sandra masih berusia 21 tahun dan diketahui ya, dia tinggal berdua aja sama anaknya yang bernama Kimberly Jackson yang masih berumur 5 bulan. Mereka berdua tinggal di rumah sederhana itu, hidup bahagia di kota Norton, Inggris. Pada hari itu, kegiatan Sandra itu seperti aktivitas normal aja. Posisinya pada saat itu adalah Sandra lagi di dapur tuh, lagi ngebuat susu formula buat si bayi Kimberly. Kimberly itu lagi tiduran di stroller yang Sandra letakkan persis di sampingnya, masih di ruangan dapur. Nah, kebetulan strollernya Kimberly itu ada semacam gantungan kerincingan gitu yang terbuat dari kayu. Kimberly suka tuh sama kerincingan ini karena pas dia lagi tiduran di stroller, dia suka mainin tuh kerincingan-kerincingan ini. Pas itu juga, pintu dapur yang belakang itu kebuka supaya angin sepoi-sepoi itu masuk tuh ke dapur. Momen ini bisa dibilang momen yang biasa sehari-hari Sandra lakukan, udah jadi rutinitas dia untuk mengasuh Kimberly sambil juga menikmati angin sepoi-sepoi yang masuk dari pintu belakang dapur. Setelah selesai ngebuat susu, Sandra pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, dia menyiapkan bak mandi kecil buat bayi Kimberly untuk mandi. Pas dia udah siapin bak mandinya, sabunnya, samponya, handuknya, dan semuanya, Sandra keluar dari kamar mandi dan dia notice sesuatu. Ketika Sandra keluar kamar mandi, di hadapannya itu adalah jendela depan rumahnya. Nah, dari jendela ini, Sandra bisa melihat ke jalanan luar yang ada di depan. Di situ, Sandra notice ada anak laki-laki berumur sekitaran 13-14 tahun lagi mendorong sebuah stroller. Sandra pada momen ini tuh berpikir, wah ada kakak-kakak yang lagi ngajak dedeknya jalan-jalan. Awalnya, Sandra kagum dengan pemandangan ini. Cuman, beberapa saat kemudian, Sandra notice bahwa strollernya ini kok mirip ya dengan strollernya Kimberly. Cuman, Sandra menghiraukan pemikiran ini karena strollernya Kimberly itu kan ada gantungannya. Sedangkan yang dia lihat di depan rumah itu gak ada. Toh, mungkin juga kebetulan aja tuh strollernya, bentuknya, dan warnanya itu mirip. Yaudah deh, Sandra balik lagi ke dapur. Dan pas di dapur, Sandra kaget banget kayak disambar petir karena Kimberly bersama dengan strollernya itu udah gak ada. Di dapurnya Sandra yang tersisa hanyalah gantungan yang tadinya nempel di strollernya Kimberly. Sandra langsung lari tuh ke depan rumahnya. Dia curiga banget bahwa anak kecil yang tadi lewat depan rumahnya itu sedang membawa Kimberly. Pas Sandra sampai depan rumah, anak kecil tadi, ini udah gak ada dong. Sandra lalu lari-lari tuh sekitaran jalan rumahnya mencari anak kecil dan juga Kimberly. Dia panggil-panggil namanya Kimberly, tapi tetep aja anak kecilan tadi dan juga bayi si Kimberly, ini udah gak tau entah kemana. Sandra dengan cepat ya langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Sehingga cerita, semua polisi di daerahnya Sandra dan juga warga setempat itu dikerahkan untuk mencari Kimberly. Semua rumah-rumah yang ada di sekitaran Sandra, tetangganya itu juga digeledah. Tapi masih belum juga ditemukan anak kecil misterius dan juga si bayi Kimberly. Lalu beberapa hari kemudian, ketika tim pencari memperluas daerah pencarian, mereka menemukan strollernya Kimberly tergeletak di pinggir danau. Pihak kepolisian langsung menyisir danau ini dan bener banget dong, Kimberly yang masih berumur 5 bulan ditemukan telungkup tergenang di danau dekat rumahnya Sandra. Sandra yang mengetahui temuan ini langsung sakit hati sejadi-jadinya karena anak satu-satunya yang masih berumur 5 bulan ini diculik dan meninggal tenggelam di danau. Pada saat itu ya pihak kepolisian langsung membuat status kasus ini menjadi sangat penting. Yang tadinya adalah kasus anak hilang atau penculikan, sekarang menjadi kasus pembunuhan. Yang lebih anehnya lagi adalah berdasarkan kesaksiannya Sandra, bayi Kimberly diduga diculik dan dibunuh oleh anak kecil yang berusia 13-14 tahun. Sandra pada saat itu diperiksa ya oleh pihak kepolisian. Sandra ditanyain tuh mengenai ciri-ciri anak kecil yang sekiranya membunuh dan juga menculik Kimberly. Dia pada saat itu memberikan kesaksian bahwa anak kecil yang lewat depan rumah tadi, yang sempat dia lihat tadi, itu bentukannya seperti anak kecil atau remaja yang berumur 13 atau 14 tahun, berambut lebat dan berantakan, menggunakan hoodie berwarna hijau dan tingginya sekitaran 150 cm. Kurang lebih penampakannya seperti si ketsa ini. Awalnya, pihak kepolisian sempat curiga dengan ceritanya Sandra karena polisi merasa aneh nih dengan kasus atau cerita ini. Masa iya ada anak usia 13 atau 14 tahun remaja gitu yang menculik bayi yang tidak berdosa lalu ditenggelamkan di danau? Agak gak masuk akal gitu loh ceritanya. Walau begitu, Sandra sangat sakit hati ya. Sangat frustasi kehilangan anaknya. Dan pada akhirnya, kepolisian menganggap Sandra bukanlah orang yang pantas untuk dicurigai dan fokus tuh mencari si penculik ini. Polisian sempat mencari si penculik ini dari rumah ke rumah sampai juga dari sekolah ke sekolah. Tapi tetap aja, si penculik yang masih usianya 13-14 tahun, ini tidak juga ditemukan bahkan sampai sekarang. Berita terakhir mengenai kasus ini adalah pada tahun 2004 kemarin ketika Sandra sudah berusia sekitaran 57 tahun ya. Dia sempat meminta kepolisian untuk membuka kembali penyelidikan kasusnya atas hilangnya dan meninggalnya Kimberly. Sandra berpikir bahwa sidik jari si pelaku itu masih ada tuh di strollernya Kimberly. Dia berharap dengan majunya ilmu pengetahuan dan juga ilmu forensik, Sandra bisa menemukan siapa pelaku dari kasusnya Kimberly. Walaupun begitu, sampai sekarang, tetap aja gak ada yang mengetahui siapa sosok asli dari sketsa wajah ini. Kedua, Bahaya Pengangguran Kisah nyata mengerikan kali ini datang dari negeri Fridavan dari India lah pokoknya. Jadi, pada tahun 2014 di India, ada seorang pria yang bernama Maksud kan berusia 20 tahun. Maksud diketahui adalah seorang pemuda yang seperti pada umumnya, tapi entah kenapa dia memiliki kecintaan terhadap singa. Setiap hari di waktu kosongnya ya, Maksud itu selalu aja di depan TV untuk menonton film atau dokumentari mengenai singa. Kalau-kalau dia di depan komputer, dia bakalan ngebuka Youtube dan nonton aja tuh video-video tentang singa untuk menghabiskan harinya. Kalau-kalau dia ngobrol dengan teman atau keluarga, Maksud itu selalu bercerita tentang fakta-fakta menarik tentang singa. Keluarganya Maksud ini, itu awalnya memaklumi kecintaan Maksud dengan singa. Kayak, ah ini mungkin cuma fase aja ya. Namanya juga remaja gitu loh. Beberapa remaja ada yang cinta banget dengan grup idol, terus grup band lah, girl band, penyanyi, anime, sepak bola atau apalah. Nah, sedangkan Maksud ini ya cintanya terhadap singa. Cuman semakin lama, kecintaan Maksud terhadap singa ini berubah menjadi obsesi yang kurang sehat. Diketahui ya Maksud pada tahun tersebut bekerja di sebuah pabrik. Cuman karena Maksud ini sering membolos kerja dan juga kerjanya males-malesan, Maksud dipecat. Setelah keluarganya melidiki lebih lanjut ya, ternyata ketika Maksud ini bolos bekerja, dia menghabiskan harinya untuk berkunjung ke kebun binatang nasional untuk melihat singa. Keluarganya Maksud ini kecewa dengan kelakuan Maksud. Kayak, lo ngapain sampe bolos kerja gitu untuk nongkrong seharian di kebun binatang? Kalau-kalau lo ingin berkunjung, kenapa enggak seminggu sekali aja gitu loh? Atau enggak pas hari libur kerja? Ya, namanya juga remaja ya ketika Maksud didebatin, itu malah semakin membangkang. Maksud menambahkan argumennya bahwa singa itu adalah hewan yang bebas, hewan yang liar, yang tidak bisa dikekang atau dijinakan oleh siapapun. Sama halnya seperti singa, Maksud enggak pengen tuh dikekang oleh pekerjaan, oleh keluarga. Dia pengen hidupnya tuh bebas lah seperti singa. Keluarganya Maksud ini membalas, eh, enggak ada yang menkekang lo. Lo tuh laki-laki yang udah gede, udah dewasa, udah bisa berpikir. Kalau lo emang beneran suka sama singa, ya silahkan kunjungin kebun binatang. Tapi jangan sampe lo bolos kerjaan. Yaudah deh, dari hasil perdapatan ini ya, keluarganya Maksud. Dan Maksud ini pada diem-dieman gitu, kayak enggak mau saling mengalah. Untuk beberapa bulan ke depan, Maksud yang sebagai pengangguran itu di rumah aja tuh. Sesekali dia nyari kerjaan, tapi lebih seringnya dia di rumah ngeliat video atau film-film tentang singa di internet. Keluarganya Maksud ini yang tadinya bete dengan Maksud itu akhirnya pelan-pelan tuh meminta Maksud untuk bekerja kembali. Bantu-bantu sedikit lah perekonomian keluarga. Maksud yang mendapati permintaan ini, dia bilang bahwa dia udah dapet nih kerjaan dan mulai bekerja sebentar lagi. Yang keluarganya Maksud tidak ketahui adalah Maksud ini berbohong. Dia tuh belum mendapat pekerjaan. Dan selama 4 bulan kemudian, setiap kali Maksud ini bilang ke keluarganya mau kerja, dia malah pergi, malah pamit ke... Bener banget, bun binatang. Lalu pada tanggal 23 September tahun 2014, seperti biasa ya, Maksud ini minta izin ke keluarganya untuk berangkat kerja. Yang padahal Maksud ini malah pergi ke kebun binatang. Seperti biasa, setelah sampai di kebun binatang, dia nongkrong aja tuh di depan penangkaran singa. Namun hari ini bukanlah hari yang biasa, karena apa yang bakalan Maksud lakukan itu di luar akal sehat. So, sebelum gue lanjutin ceritanya, lu mesti paham dulu nih mengenai penangkaran atau kandang singa di kebun binatang nasional di Delhi, India. Jadi, di sekeliling penangkaran, itu ada semacam pagar tembok. Pengunjung kebun binatang yang ingin melihat singa itu bakalan berdiri tuh di sekitaran pagar. Setelah pagar itu, ada semacam jatuhan gitu yang tingginya kurang lebih adalah 10 meter. Di dasar jatuhan ini, ada semacam parit atau got yang juga mengelilingi pagar. Setelah parit atau got air, di tengah-tengahnya itu ada semacam pulau kecil di mana singa-singa ini pada nongkrong. Nah, penangkaran singa di kebun binatang nasional Delhi ini cukup aman karena selain ada semacam kubangan air yang mengelilingi pagar, singanya juga gak bakalan memanjat tembok atau pagar karena pagar temboknya itu licin dan tingginya itu mencapai kurang lebih 10 meter. Pengunjung juga merasa aman karena ketika melihat singa, itu singanya ada di bawah. Ada agak jauh lah. Balik lagi ya nih ke maksud. Pas siang itu, maksud lagi santai aja tuh melihat singa dari pagar bareng dengan pengunjung lainnya. Di sana maksud notice bahwa parit yang mengelilingi pulau kecil ini itu lagi kering. Kan biasanya terisi penuh tuh sama air. Pas itu, entah alasan apa ya, maksud memanjat pagar pembatas dan langsung melopat menuju ke dalam penangkaran singa. Pas maksud landing di dalam penangkaran singa, landingnya itu agak gak mulus. Jadinya kakinya kayak terkilir sehingga dia susah lagi tuh untuk bangun ataupun berdiri. Di momen itu juga ada salah satu singa yang notice dengan keberadaan maksud di penangkaran singa. Singa yang notice dengan keberadaan maksud dari informasi yang gue dapat diberi nama Vijay oleh pihak kebun binatang. Vijay yang diketahui adalah singa putih dengan usia 6 tahun dan panjang 180 cm dan berat setidaknya 200 kg. Vijay langsung berjalan tuh, pelan, menuju maksud. Nah, pengunjung kubun binatang yang lain yang ada di pagar ya itu pada teriak, Weh ada orang jatuh ke kandang singa, ada orang jatuh nih, ada orang jatuh. Otomatis pengunjung yang lain pada melipir tuh ke pagar ke penangkaran singa ini. Pengunjung ini sekarang itu pada berteriak ke maksud, Ada yang bilang, ayo naik lagi, manjat lagi temboknya. Ada yang bilang, lari aja ke sebelah sana, ke tempat yang aman, ke bagian yang itu tuh. Terus ada juga yang berteriak, berusaha memberitahu penjaga kebun binatang bahwa ada orang nih yang jatuh. Sementara itu, posisinya maksud, sekarang lagi mepet banget dengan tembok. Dia kayak megangin kakinya yang kesakitan sambil juga ekspresinya itu penuh ketakutan. Karena di hadapannya maksud, sekitaran 5 atau 6 meter di depannya itu ada Vijay, si singa yang lagi diem aja, yang lagi siaga dengan keberadaan maksud. Nah, semua ini berlangsung selama 10 menit. Dan selama itu juga penjaga dari kebun binatang itu gak ada yang datang untuk menyelamatkan maksud. Karena gak ada penjaga yang datang menyelamatkan maksud, para pengunjung yang ada yang lagi mengelilingi kandang singa ini, itu mulai melempari kerikil ke arah Vijay. Harapannya para pengunjung adalah Vijay yang terkena lemparan kerikil itu menjadi menjauhi maksud. Tapi, lemparan kerikil dari para pengunjung ini tidak membuat Vijay takut, melainkan kesal. Karena Vijay adalah seorang macan, seorang singa yang sekarang menjadi bete yang lagi kesal, dia langsung menerekam maksud yang sedang terpojok. Dalam sekali sabetan ya, Vijay itu menggarap lehernya maksud. Maksud awalnya itu masih melawan ketika lehernya digigit Vijay. Tapi karena Vijay ini menggoyang-goyangkan gigitannya, maksud langsung diam tergujur kaku. Besar kemungkinan meninggal dunia. Vijay lalu menyeret maksud ini ke bagian kandang yang lebih dalam lagi. Di sana, maksud dimakan sama Vijay dan juga singa-singa lainnya. Polisian pun gak lama datang dan menginvestigasi kasus ini. Beberapa pengunjung dimintai saksi dan banyak diantara mereka, gak ada yang tahu tuh alasan jelas kenapa maksud tuh melompat ke kandang singa. Ada dugaan bahwa maksud itu masuk ke dalam kandang singa dalam keadaan mabok. Tapi dari menurut banyak saksi, maksud itu masuk ke dalam kandang singa dengan kondisi yang sadar. Ya, kebun binatang juga sempat dimintai keterangan dan pertanggung jawaban. Cuman mereka menolak untuk bertanggung jawab. Mereka menolak karena mereka sudah memasang banyak peringatan dan juga pengamanan yang sesuai standar di setiap kandang. Kalaupun got dan air di penangkaran singanya itu lagi kering, karena itu emang lagi jadwalnya untuk dikeringkan untuk diganti airnya. Mereka juga dituduh lalai atas selamanya tindakan penjaga kebun binatang untuk menyelamatkan maksud. Walaupun begitu, penjaga kebun binatang itu berpendapat bahwa membius hewan liar yang sedang gelisah atau marah itu tidak seperti film yang tinggal ditembak sama peluru bius terus langsung hewannya tidur. Enggak. Kalau-kalau Vijay ditembak dengan peluru bius, itu butuh waktu yang agak lama untuk obat biusnya bekerja di tubuhnya Vijay. Pihak kebun binatang ini malah menyalahkan maksud yang entah kenapa itu melompat aja ke kandang singa dan membahayakan dirinya sendiri. Pertama, tersangkut di lift. Gue yakin pasti diantara lo yang nonton video ini pasti ada yang tinggal di apartemen. Pasti ada nih yang lagi nonton di TV bareng keluarganya malam-malam sambil ya santai gitulah. Nah, cerita kali ini bakalan gue khususkan buat orang yang tinggal di apartemen atau yang tiap harinya itu naik turun lantai menggunakan lift. Sedikit disclaimer ya bahwa informasi yang gue dapat mengenai cerita ini sangatlah minim karena cerita ini datang dari Cina. Seperti yang kita tahu, Cina termasuk dalam negara yang tertutup. Karena negaranya tertutup, maka informasi yang bisa diakses dari atau menuju ke negara Cina itu menjadi terbatas. Walaupun begitu, sebisa mungkin gue akan menceritakan kisah ini berdasarkan fakta dan detail yang sebaik mungkin lah. Jadi, pada tahun 2016 ada seorang wanita dari Cina yang bernama Wu. Tidak banyak informasi yang diketahui mengenai Wu. Para tetangga bilang bahwa Wu ini adalah seorang wanita berumur 43 tahun yang tinggal di apartemen sendirian. Lebih tepatnya, Wu tinggal di lantai 15 di sebuah apartemen. Selain itu, Wu dikenal sebagai seorang yang penyendiri dan juga cukup ramah terhadap orang-orang sekitar. Info lebih lanjut lagi, banyak dari keluarganya Wu ini itu udah mulai menjauh menjaga jarak. Karena Wu itu dikenal mempunyai sejarah dalam penyakit kejiwaan. Nah, pada tanggal 30 Desember tahun 2015, ada dua orang teknisi sedang maintenance lift di apartemen tempat tinggal Wu. Dikabarkannya, pernah ada kerusakan gitu ketika liftnya mencapai lantai 9 dan lantai 10. Pada saat itu, teknisinya itu berniat untuk memperbaiki lift. Tapi, pas tanggal tersebutnya, lagi ada Tahun Baru Imlek. Sama halnya seperti lebaran di Indonesia, Tahun Baru Imlek di Cina itu dirayakan dengan sangat heboh. Orang-orang pada ngambil cuti karena mereka pada mau pulang kampung, kumpul-kumpul dengan keluarga, atau sekedar liburan aja merayakan Tahun Baru Imlek. Biasanya, ketika Tahun Baru Imlek di Cina, orang-orang pada ngambil cuti atau libur bisa sampai sebulan. Dua minggu sebelum Imlek dan dua minggu sesudah Imlek. Pas hari itu ya, dua teknisi ini kayak menunda, memperbaiki lift. Kayak, ah nanti ajalah diselesaikannya setelah Imlek inilah. Gue udah pengen Tahun Baruan nih, ngapain kerja pas lagi malam Tahun Baruan Hari Raya besar begini. Yaudah deh, dua teknisi ini mematikan power di lift apartemen. Setelah mematikan power, otomatis liftnya itu menjadi tidak bisa digunakan. Tidak bisa juga dibuka pintunya, jadi bener-bener mati aja. Kebetulan liftnya itu stop menggantung di lantai 10. Begitu pekerjaan mereka di hari itu sekiranya udah selesai ya, kedua teknisi ini itu pulang tuh libur untuk merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Yang mereka tidak ketahui adalah, di dalam lift tadi yang udah mati ini ternyata masih ada orangnya. Orangnya tersebut adalah, Bu yang ada di dalam lift ini tuh merasa bingung. Kok tiba-tiba liftnya ini mati? Dia mencoba untuk memencet seluruh tombol yang ada di lift, tapi gak ada reaksi apapun. Dia juga mencoba untuk memencet tombol darurat gitu, tapi tetap aja gak ada hal yang terjadi. Dia berusaha juga buka paksa pintu lift, tapi dia gak kuat. Pintu liftnya itu udah terkunci mati. Lalu pada tanggal 1 Maret, pas hari sekiranya perayaan Tahun Baru Imlek sudah selesai ya, dua teknisi ini kembali lagi bekerja. Pas itu, mereka mendatangi lift di apartemennya Wu yang mereka tunda tuh untuk servis. Pas mereka lagi nyalain liftnya, pas pintu liftnya terbuka, disitu udah tergeletak tubuhnya Wu dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Wu dikabarkan meninggal akibat kelaparan selama 30 hari. Di sekitaran dinding lift itu ya, ada banyak cakaran dan juga upaya untuk membuka paksa pintu lift dan juga atap dari lift. Tapi sepertinya usaha yang dilakukan Wu untuk keluar dari lift ini sia-sia, karena selain dia gak punya tenaga untuk membuka paksa, liftnya ini kan terkunci mati. Beberapa tetangga yang dipintai keterangan oleh polisi mengabarkan mereka sempat mendengar suara teriakan gitu, cuman mereka menghiraukan teriakan ini. Hal ini terjadi karena yang namanya juga lagi Tahun Baruan Imlek, lagi ada perayaan selama sebulan lebih. Pastinya ada tuh keramaian kembang apilah, petasan, anak kecil, wah semuanya pada teriak. Nah, tetangganya mengira bahwa teriakan ini merupakan teriakan dari keramaian Tahun Baru Imlek. Pihak kepolisian sempat menahan kedua teknisi ini atas kelalaian yang mereka lakukan, cuman entah kenapa ya akhir-akhir dari kasus ini itu tidak ditemukan. Gak ada yang tau tuh apakah kedua teknisi ini tuh dihukum atau gimana sih kelanjutan dari ceritanya Wu ini. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan dari internet bagian ke-18. Kalau sekiranya lo masih membutuhkan asupan horror, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini, karena disana gue ngebahas kisah nyata mengerikan tentang orang yang operasi plastik habis-habisan demi kabur dari kejalanan polisi. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.